Informasi pertama pemirsa setelah sempat surut banjir di Kabupaten Batanghari kini kembali terjadi yang disebabkan cuaca ekstrim. Akibat banjir ini, ribuan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya dikenangi banjir. Meluapnya air sungai Batanghari yang disebabkan intensitas hujan tinggi sejak 2 bulan terakhir membuat banjir kembali menerjang wilayah Kabupaten Batanghari. Warga desa Pasar Terusan misalnya, banjir yang merendam pemukiman rumah penduduk dengan ketinggian air mencapai 1 meter membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Tidak hanya rumah warga, sejumlah sekolah, jalan dan ribuan hektare areal persawahan petani juga ikut terendah. Selama banjir melanda, masyarakat banyak mengeluh, terutama saat keluar rumah untuk mencari nafkah karena lokasi pencaharian mereka dikenangi banjir. Menurut warga, perekonomian masyarakat sangat terganggu, pasalnya di awal tahun 2024 ini, telah tiga kali terjadi banjir dengan ketinggian yang hampir sama. Aktivitas keluarga sehari-hari tidak seperti biasa. Kenal, seperti biasa, mau ke kebun enak, tidak punya motor berjalan kaki, kalau sekarang punya motor pun tidak bisa bermotor, apalagi tidak punya perahu. Jadi di situ, masalah ekonomi masyarakat di Pasar Terusan cuma beras yang ada, tapi yang lainnya sulit, susah untuk didapat. Ada juga yang punya sawit, mana ini yang susah. Sementara di desa Pasar Terusan kecamatan Muara Bulian, sejumlah warga yang rumahnya dikenangi banjir masih memilih bertahan di dalam rumahnya, karena tidak ada lokasi tempat mengungsi. Warga berharap bantuan pemerintah segera turun karena pasokan makanan mulai menipis. tempat lainnya, tidak tahu, tidak bertahan di tempat kolam. Sekitar dua pekan sebelumnya, 86 desa dan ribuan rumah warga yang tersebar di tujuh kecamatan terendam banjir akibat air luapang sungai Batanghari. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari Jambi mengimbau agar masyarakat selalu waspada karena saat ini kondisi air terus meningkat.